Mirsa pelaku jambret handphone di desa Marga Asih, kecamatan Marga Asih berhasil ditangkap warga dan menjadi bulan-bulanan warga yang kesal. Peristiwa tersebut pun terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik aksi jambret handphone di desa Marga Asih, kecamatan Marga Asih yang terekam CCTV. Korban yang melawan membuat warga berhampuran menangkap pelaku. Saat kejadian, pelaku yang tengah memarkirkan kendaraan sepeda motor di perumahan Purwa, Indah, melihat korban sedang berjalan sambil memegang HP dan langsung mengambilnya. Korban N langsung mengejar pelaku, namun saat mengejar, N dapat pukulan ke arah wajah dari pelaku sebelum akhirnya pelaku dihakimi oleh warga dan terekam kamera CCTV. Sejadanya jam 11 siang, awalnya Nuri T lagi jalan, lagi jalan sendiri, HP-nya disimpan di tangan kanan, terus ada yang lewat, dikirakan bukan mau ngambil HP, soalnya lempeng aja, terus berhenti di situ, di dekat kondrakan. Tiba-tiba ada yang cowoknya lari ke sana, ambil HP Nuri dari bawah di situ. Santai di rumah, cuma riwut di luar, ada jamret, ada jamret, pas keluar langsung, pas keluar udah dapet. Dapet. Tadi korbannya tuh siapa sih Pak? Ibu-ibu, anak-anak atau itu? Anak-anak SMA kelas 2. Kanit Polsek Marga Asih mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu Siang, saat kejadian korban sedang membawa handphone terlihat oleh pelaku. Ada satu orang, dan dari keterangan pelaku, memang dia bermain sendiri pada saat melakukan perampasan handphone tersebut. Dia sedang lewat, bang, atau sudah merencanakan sebelumnya dari pengakuan pelaku ini, dia memang sedang lewat, dan kebetulan melihat korban dan berjalan sendiri di lokasi TKP tersebut. Saat ini pelaku masih diperiksa petugas Satreskrim Polsek Marga Asih. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 9 tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV